Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Perkenalkan nama Bapak Yonkikus Nadi Hari ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang pendidikan agama Islam Yang materinya sangat simpel dan sederhana Karena biasa dilakukan atau dilaksanakan di kehidupan sehari-hari Untuk materinya Ini tentang sholat berjamaah Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang Atau lebih secara bersama-sama Dan salah seorang dari mereka menjadi imam Sedangkan yang lainnya menjadi mamum Nah sholat imam waktu yang kita lakukan sangat diutamakan Untuk dikerjakan secara berjamaah Bukan sendiri-sendiri atau mukharin Dan kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah mukadah Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum dari sholat berjamaah adalah pardu hifayah Dan keutamaan dari sholat berjamaah Bila dibandingkan dengan sholat mukharin adalah dilipat ganakan 27 derajat Dan ini ada hadis Rasulullah SAW Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat Artinya ketika anak-anak sholat sendiri di rumah itu nilainya 1 Itu pun bila betul sholatnya Dan ketika anak-anak sholat berjamaah di masjid ataupun di rumah itu nilainya 27 derajat Jadi sangat luar biasa sekali sholat berjamaah ini jika dikerjakan Ya untuk selanjutnya sholat sholat berjamaah Apabila memenuhi sholat sebagai berikut Yang pertama ada imam Yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam Yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis atau masjid Yang keempat sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam Jadi kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat sehingga menjadi imam ada sholat tersendiri Jadi artinya sholat yang dimaksud barusan adalah Satu, pasih dalam membaca Al-Quran Yang kedua paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain Yang ketiga berakal sehat Yang keempat balik Kelima berdiri pada posisi paling depan Yang keenam, seorang laki-laki perempuan juga boleh Tapi makmumnya juga harus perempuan semua Dan yang terakhir tidak sedang bermakmum kepada orang lain Sedangkan sholat menjadi makmum Ini ada lima Yang pertama makmum berniat mengikuti imam Yang kedua mengetahui gerakan sholat imam Yang ketiga berada dalam satu tempat dengan imam Yang keempat posisinya di belakang imam Yang kelima hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam Misalkan imam sholat asar makmum juga sholat asar Ya untuk selanjutnya ada halangan sholat berjamaah Sholat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melakukan sholat sendirian Faktor yang menjadi halangan itu adalah Misalkan hujan deras yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah Yang kedua ada angin kencang yang sangat membahayakan Yang ketiga sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah Dan yang terakhir ini ada hikmah dari sholat berjamaah Yang pertama menambah semangat dan membantu konsentrasi Yang kedua menambah ketaatan, ketekunan dan kedisiplinan Yang ketiga mempererak persaudaraan dan persahabatan Yang keempat sarana komunikasi tolong menolong Yang kelima menyadari kesamaan rajat Yang terakhir menambah syiar Islam Mungkin itu materi dari Bapak Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmahkata.com Facebook pkbmahkata manajaya Instagram pkbmahkata.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmahkata